Nah, masih di daerah pegunungan di Jawa Tengah, tepatnya ini di Lereng Ungaran. Lihat, kanan-kiri sih semuanya buka mawar. Oh, bagus! Kecamatan Bandungan merupakan bagian dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Berada di dataran tinggi, Bandungan menjadi salah satu destinasi wisata yang sedang berkembang pesat. Bandungan juga tercatat sebagai salah satu daerah yang paling sukses melakukan tumpang sari bunga mawar dalam skala luas. Bunga mawar adalah tanaman semak dari genus ros, dengan batang ditumbuhi duri. Mawar secara umum dapat tumbuh hingga setinggi 5 meter. Di dunia sendiri terdapat ratusan jenis bunga mawar. Sebagian besar jenis mawar tumbuh di utara Katolistiwa. Eh, sebenarnya Indonesia sudah mengenal sistem tumpang sari dari zaman dulu sampai sekarang. Nah, banyak tersebar di manapun. Tapi, tumpang sari yang mawar, nah ini khas Bandungan banget nih. Karena memang di sini sentranya mawar. Nah, pohon mawar yang bisa dipanen itu pohon mawar yang berusia 10 tahun. Sudah 10 tahun kalau yang ini. Tapi, pertama kali panen dia di saat usia 1 tahun. Dan kalau misalnya sudah kayak gini, sudah tinggal menikmati hasil. Kenapa? Setiap 2 hari sekali panen. Di Indonesia sendiri, hanya beberapa jenis mawar saja yang terkenal. Antara lain, mawar talita, mawar dui warna, mawar sananda, dan mawar putri. Sedangkan mawar yang banyak dikembangkan petani Bandungan adalah jenis mawar potong. Nah, kalau misalnya dari tadi lihat nih pakai stick, nah ini di sini lebih banyak disebut gantar ya. Jadi memang kalau misalnya kita sih ngehindarin dari duri, emang pasti. Tapi, nilai lainnya juga kalau misalnya pakai gantar ini, yaitu daerah-daerah yang sulit dijangkau. Ini kayak gini. Bisa diambil mawarnya. Karena buat masyarakat di sini memang nilai ekonomisnya sangat tinggi. Bahkan, ini lebih tinggi dibandingkan sayur-sayur semuanya yang ada di sini. Jadi memang harus hati-hati, harus ekstra hati-hati ngambilnya sama itu tadi. Kalau bisa semuanya keambil. Nah, ini adalah proses pilahnya nih. Jadi, kalau misalnya dilihat, yang dikerenceng ini yang dipilih ini yang satu kuntung masih utuh. Nah, itu sebenarnya mempengaruhi harga jual aja sih sebenarnya. Yang ini harga jualnya lebih tinggi dibandingkan yang sudah berupa kelopak-kelopak pecah-pecah seperti ini. Kalau dijual memang harganya masih sangat tinggi. Nah, kenapa? Nah, habis ini saya mau ke tempat penyulingan minyak mawar. Nah, minyak mawar itu merupakan salah satu bahan baku minyak wangi. Seperti apa cara buatnya? Ini mawar ini juga. Penyulingan bunga mawar pertama kali dilakukan manusia di Arab, Persia, dan India. Saat ini pasar minyak wangi bunga mawar dunia masih didominasi oleh Bulgaria. Sedangkan sisanya dipenuhi oleh Iran, Jerman, dan Perancis. Industri minyak wangi mawar di Indonesia sendiri hanya menjadi penyokong kecil minyak wangi dunia. Nah, ini yang saya bilang. Kalau misalnya mawar itu sendiri, kalau misalnya dijadikan minyak, itu pangsa pasarnya ekspor. Jadi dia ada di atas-atas, di permukaan seperti ini. Jadi dia ambilnya pakai spon terus diperas. Nah, ini yang menetes, ini masih bercampur dengan air. Ada yang sudah jadi? Ada. Ada, boleh? Ini yang sudah jadi parfum. Oke. Biasa dijual ke Perancis. Oke, ini biang parfum ya? Biang parfum. Biang parfumnya ya? Mangi sekali. Nah, itu sendiri kenapa saya bilang pangsa pasarnya luar negeri gitu. Karena di sini memang belum ada ya, homemade parfum ya? Iya. Di Indonesia belum ada. Ini satu kilonya bisa mencapai berapa? Kalau yang bagus bisa 140 juta. Itu yang mawar bagus, tapi mawar yang rendah. Untuk Indonesia sekitar paling 30-40 juta. Sekilo? Sekilo minyak. Oke, jadi kalau lagi pakai parfum apa? Kalau misalnya ada essence rose. Nah, mawarnya dari sini. Oke, proses sulingnya seperti ini. Mulai. 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 Wah, kebucing ya? Mulai, kebucing banget. Mulai.